Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menguji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel skripsi bisa bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Oke di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan uji normalitas dengan teknik Kolmogorov Smirnov ya. Tentu SPSS yang kita gunakan disini adalah versi terbaru yaitu versi 28. Tapi teman-teman yang mempunyai SPSS di bawah ini masih bisa ya. Punya SPSS 20, 22, 25 ini masih bisa. Dan memang sama caranya memang sama. Oke uji normalitas ini merupakan salah satu uji asumsi klasik ya kalau kita memang di regresi berganda, regresi linear berganda disini kan diharuskan data ini berdistribusi normal. Nah salah satu teknik untuk melakukan apakah data ini normal atau tidak, kita menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jadi uji normalitas salah satunya itu bisa menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Masih banyak uji-uji lain untuk melihat normalitas data. Tapi kali ini kita akan tunjukkan dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov. Ketentuannya ya, jadi ada ketentuan bahwa kalau nilai simsik ya, nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, data ini akan berdistribusi normal. Kalau misalnya di bawah 0,05, data tidak berdistribusi normal. Jadi syaratnya ini, kita lihat ya, saya punya data yang sudah saya input di SPSS. Kebetulan ada 3 variable independent dan 1 variable dependent. Nah ini kita akan uji apakah data ini normal atau tidak. Maka untuk itu kita harus mengeluarkan terlebih dahulu atau memunculkan variable residual dari data ini. Caranya adalah kita munculkan dulu variable residual. Analyze, kemudian regression, linear. Oke, lalu masukkan masing-masing variable ke kolomnya. Y ini variable dependent. X1, independent. X2, independent. X3, independent. Oke, untuk memunculkan variable residual, kita klik save. Lalu pilih unstandardized residual. Oke, ini pastikan di klik. Ketika kita pilih ok, continue. Lalu pilih ok. Akan muncul ini ya, variable ini. Nah variable ini yang akan kita uji apakah normal atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan lakukan uji kolomogorob smirnov untuk variable ini. Caranya adalah masuk ke nullize, lalu masuk ke non-parametric test, kemudian pilih legacy dialog. Pilih one sample ks. Ks ini adalah kepanjangan dari kolomogorob smirnov. Pilih ini, maka akan muncul dialog seperti ini. Nah, kemudian kita harus pastikan bahwa variable yang kita akan uji kan ini nilai residualnya. Masukkan ke test variable. Nah, seperti ini. Sudah, pilih ok. Nah, akan muncul tabel ini ya. One sample kolomogorob smirnov test. Oke, sekarang kita baca. Kita copy dulu aja. Agar bisa mudah dilihat ya. Oke, nah ini. Nah, kita harus lihat nilai simsig. Nah, yang ini ya. Simsig to tail. Kita didapatkan nilai simsignya itu 0,1. 0,129. Nah, kalau kita lihat berdasarkan ketentuan ini, 0,129 ini lebih besar daripada 0,05. Maka data yang kita gunakan sudah berdistribusi normal. Seperti itu. Cukup mudah kan teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar. Jangan lupa di subscribe channel ini. Nanti kita akan lanjutkan ke tutorial-tutorial yang tentunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.